Tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih, tidak mau bertahmid, tidak mau bertakbir. Jangan santai. Ini rugi sekali kalau kita sia-siakan. Masih wa muslimin azani allahu wa iya'kum. Perintah zikir ini turun langsung dari Allah Rabbul Alamin. Ya ayuhal ladhina amanu zhukurullaha kathirah. Zikran kathirah. Ya ayuhal ladhina amanu zhukurullaha zhikran kathirah. Ada ulama yang mengatakan satu-satunya perintah ibadah yang diiringi dengan kathirah adalah zikrullahi ta'ala. Allah tidak memerintahkan puasa yang banyak, sebetkah yang banyak, jihad yang banyak. Tetapi kita memerintahkan zikir. Zikrullaha zikran kathirah. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ini menunjukkan agungnya yang namanya zikrullahi ta'ala. Dan Nabi SAW menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bahkan di dalam hadis disebutkan, Kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwa Nabi SAW itu berzikir di setiap keadaan. Kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk berzikir. Dan sebagaimana kita tahu, beliau itu beristifar dalam sehari itu. Seratus kali. Sungguh aku beristifar kepada Allah dalam sehari itu seratus kali. Ini menunjukkan bahwa zikrullah bukan amal yang ringan. Tetapi amal yang besar dan dilakukan oleh orang-orang yang besar.